Kita ini tanggal 26 Januari 2022 Terus kita masih didaruhin Masih didaruhin, masih kerja di tempat yang sama juga Tapi kemarin, kemarin tuh kita ada interview kerjaan gitu Untuk di daerah remote Terus ternyata kita dapet dong Jadi kita dapet kerjaan itu Tinggal beberapa paperwork aja sih Jadi ya, kita akan balik ke remote Remote area atau orang bilangnya outback Semacam itulah Tapi yang jelas Kita bakal pindah dari sini Mereka sih bilangnya mereka butuh secepatnya gitu Antara Ruangnya Pertengahan Februari lah Which is great Because I really want Tinggal di daerah ini gitu kan Terus ya Jadi gitu lah lah Jadi sekarang kita Kita gua doang sih Lagi libur kan Malah itu kita berdua lagi libur Tapi gua lagi Pikir, ah kayaknya gua Pengen beberes-beberes dikit gitu Jadi, nyicil-nyicil lah gitu Karena si Michael kan Untuk ngeluarin Apa namanya Ngirim surat berhenti kerja Itu dia Masih punya 2 minggu Kerja lagi kan Jadi 2 minggu sebelum Surat itu Surat berhenti kerja Ya dia harus berjalan dulu 2 minggu Kalau gua kan Gua bisa ngirim sekarang Untuk Misal 2 hari lagi gitu Gua terakhir kerja kayak gitu Jadi Ya udah Mijal-micil gitu Apa ya Gua tuh Udah gak betah sih Di tempat kerja gua ini Makanya gua kayak Ya Kurang lebih Mendesak si Michael lah untuk Dan nyari-nyari kerjaan baru gitu Soalnya gua udah Nguak Di sini Karena kayak Skill yang gua punya tuh Kayak mereka tuh gak Mereka tuh gak pantas aja Gak deserve skill yang gua punya gitu Dan Mereka juga kayak Menilai gua tuh kayak Orang bodoh Terus orang yang gak tau apa-apa gitu Pokoknya Kayak Gak dihargai lah Gitu Mereka kasih kerjaan gua yang Kerjaan-kerjaan bodoh gitu Ya Tapi yaudahlah Gua juga kan gak perlu Membuktikan siapa gue Gitu kan Apa Di depan mereka kan Jadi ya Udah Udah lah Akhirnya gua kayak Hmm Itu gua ikutin Permainan halnya aja Tuh Terus Ya Intinya gitu sih Gua enggak Gak nyaman lah Mereka Pasti gak nyaman dengan Cara Mereka Apa Ngetreat gue Udah gitu juga Gajinya Gajinya Kecil Maksudnya dibandingkan Kalo kerja di Ini ya Di remote Gaji di sini ya Merasa banding Dan Apa sih Kayak 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 Kalo disini tuh Kerjaan kita Maksudnya kayak Gaji itu Istilahnya cuma untuk Bayarin itu Gitu Gitu Jadi kayak Gak ada tabungan Gitu Itulah yang bikin stress Gitu kan Nah kalo Di remote Ini kerjaan-kerjaan tertentu sih Ini kerjaan-kerjaan tertentu sih Bukan semua kerjaan Kerjaan-kerjaan tertentu Itu Mereka udah Nyediain Akomodasi Sekaligus itu udah Sekaligus Air dan listrik Gitu Terus Akomodasi juga bukan Yang kayak Room aja ya Kalo disini mereka bilangnya Donga gitu Donga tuh kayak Ya Apa sih Container room Atau pokoknya kayak Room gitu Cuman kayak kosan gitu lah Gitu Bukan itu yang mereka sediain Untuk kita Jadi kayak Beneran kayak house gitu Rumah Sebuah rumah gitu Yang Ada kamarnya Ada dapurnya Ada kamar mandinya Terus Ya gitu lah Terus Itu udah termasuk Listrik air gitu Segala macem Nah Artinya kan Itu Hemat banget kan Kita gak ngeluarin Biaya apa-apa Terus Ya paling cuman Even Food I mean They provide food as well Kayak Apa sih Kayak ini Gila Gila Enggak deh Ya mereka provide food Juga Pas Pas kita di kantor gitu kan Misalnya kayak Paling gak cuman lunch Tapi kan itu juga Kayak berarti banget gak sih Lunch Cuman lunch Even cuman lunch Lunch Terus Ini kan kita cuci juga deh Terus Cuci Terus Ya gitu Cuman Cuman lunch Tapi ya Lumayan kan Untuk nabung H Cuman Oh like is it Kayaknya bisa juga Wow Cuman Cuman Gitu saya bagus banget tapi orang kantor belum pernah tahu sih karena kayak juga pasti tahu sekarang nanti pas kita udah kayak tahu tanggalnya tanggal berapa kita akan tindak gitu barunya kita tahu jadi kalau gue sih kayak ngasih notifikasinya kayak M3 atau empat hari sebelum gue sebelum tercabut gitu oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah let's go to my shot Nah lagi ya Kita kan kita berdua udah Vaksin dua kali ya Terus besok nih Hari Kamis sore Kita Ini mau vaksin yang Booster Tiga kali itu Yang ketiga Jadi So still happens tomorrow Karena Teman-teman kita disini banyak yang bilang Banyak yang bilang Vaksin ketiga tuh Lebih Kayak Apa sih Mereka lebih terasa gitu Efek sampingnya Kalau Beruasa Michael Waktu pas vaksin pertama itu kayak Gak Gak rasa apa-apa Kayak biasa aja gitu Gak agak pusing Cuman tangan aja lah yang pegel Yang disuntik gitu kan Nah Vaksin yang kedua itu Lumayan terasa tuh Lumayan Kalau gue kayak Pusing Terus Gue tuh pusing Mual Demam Demam sih Demam sih enggak Cuman kayak Pegel gitu Bawanya pengen apa Tidur gitu Kalau Michael Cuman kayak Agak pusing sama Agak sedikit demam Nah Yang ketiga nih Boosternya ini Gimana deh Kita lihat aja Kenapa kita milihnya Hari Kamis Supaya Ada halusan Kalau misalnya ada efek sampingnya Jumat gak masuk kerja Jangan salah ya Jangan salah Anak manis Kan harus seperti itu Terus Nah Kerjaan kita yang baru ini Yang Akan kita jalani Di remote ini Itu Kayak couple job gitu Jadi Kerjaan untuk Pasangan Jadi Disini tuh gitu Mereka Kayak Sebenernya kan Kalau di Indo Ini mungkin kayak Apa sih Istilahnya apa sih Nepotisme gitu ya Itu tuh kayak Keluarga Atau Pokoknya kerabat Yang kerja setelah Itu kan Kayak gak boleh gitu kan Ya karena mungkin Ada halusannya juga Karena mungkin kayak Nanti malah jadi Apa sih Kayak Gak fair atau gimana Kalau disini sih Kayak gue aja Di tempat kerja gue sekarang Gue Sama Michael Satu tempat kerja gitu kan Satu company Terus Ya gitu Malahan ini Kerjaan Memang mereka Memang mereka nyari Yang untuk couple gitu Kalau bukan pasangan Suami istri Paling gak kayak Mungkin Temen gitu Ada temen Yang mau kerja berdua Gitu Jadi Jadi Cuma mereka Bisa Yang Suami istri Nah Jadi ya Bergondrong Kita berdua Jadi Ini tuh prosesnya Sebenernya Lumayan cepet banget sih Jadi kita Ngirim Apa namanya Ngirim lamaran tuh hari Minggu Bukan Minggu kemarin Kemarannya lagi Jadi Hari Minggu Gitu lah Hari Minggu Ngirim lamaran tuh hari Minggu Terus Hari Senin Eh hari Selasa Si Michael udah ditelepon Kayak ditanya-tanya Gitu lah Gitu Kita ngirim lamaran ya Lamaran as a couple Gitu Kita berdua Gitu Selasa Ini Michael ditelepon Ehm Sebenernya Diteri-teri sedikit Gitu ya kan Tentang pengalaman Gini-gini Terus Bikin janji deh Hari Kamisnya Ditelepon lagi Bikin janji Untuk Ehm Itu Wancara Kemarin Gitu Ini kita lakukan kemarin Terus Lumayan cepet sih prosesnya Nah kemarin Itu kita wancara Jam 12 kan Lewat Ini Lewat Tim Terus Mereka bilangnya Kita kasih kabar Nanti ya Ehm Akhir Minggu ini Gitu Itu pun Kita merasa Kayak udah Cepet juga nih prosesnya Kan Minggu Maksudnya Jumat gitu Mereka udah bakal Ngasih kita Keputusan Tapi Jam 4 sore Pas kita Ngecek email Mereka udah Ngirim email ke kita Mengucapkan selamat Kalau kita lulus Tes wawancara Jadi Langkah selanjutnya Adalah Mereka ngecek Referensi Gitu Terus Itu tuh udah kayak 80% sih Kalau Michael bilang Udah 80% Gitu Karena Istilahnya Referensi tuh Cuman kayak formalitas Aja lah Untuk Metik Apa sih Listnya mereka Mereka aja Udah 80% Terus Kayak Digitulah Kita yakin Kayak Akhir minggu ini Jumat Kayak udah Dikasih kontrak Atau Ya gitulah Disuruh Apa sih Police check Medical check up Kayak gitu-gitu Terus Ya kita lah Kita Kaget juga tuh Kemarin Gila Cepet banget Alhamdulillah Gitu Cepet banget Semangku juga Gitu Gue gak nyangka Cepet banget Apa Kayaknya mereka memang Butuh orang banget Gitu Nah jadi Kerjaan kita ini Nantinya Yang di remote itu Adalah Mengelola Sebuah club Jadi Di setiap remote Area di Australia itu Mereka punya Kayak social club Enggak Enggak pun di remote Kayak di Suburb-suburb Disini juga Mereka ada Clubnya Gitu Entah itu Sports club Or social club Lain-lain lah Ada golf club juga Gitu Social club Juga ada beberapa Disini Gitu Social club itu Itu Mereka kayak Kumpul Gitu Gitu Bukan nightclub Gitu Jadi cuman kayak Ya Mumpul disitu Nanti ada acara apa Gitu Terus Jadi club itu ya Ada barnya Ada restorannya juga Ada Packwaynya juga Gitu Nah jadi kita Akan Nemanage Club itu Gitu As a couple Karena di remote Dan kita kerja di bawah Non-profit Organization Jadi itu kayak Mereka Organisasi Yang Men-support Orang lokal Orang lokal disini Maksudnya kayak Aboriginal gitu Karena mereka Karena mereka tinggal di remote Paling banyak Sekitar 80% Terus Jadi kita disitu Kayak Untuk Mendevelop Skill mereka juga Untuk training mereka juga Untuk Supervise mereka Terus Selain itu juga Management Kita Melakukan kerja Management juga Paling yang Bakal Bakal kita Kangenin Atau gue dulu lah ya Yang bakal gue Kangenin sih Kayak Di remote itu Gak ada Asian store Jadi otomatis Nah untungnya Di remote ini Kita bisa driving Dari Darwin Kesitu Itu 8 jam sih Kalau Kita mau Straight gitu ya Tapi kita gak mau Langsung Dari Darwin 8 jam Driving ke situ Jadi Kita berhenti di Beberapa spot dulu lah Untuk Kayak Untuk Nimatin Kayak Apa Itu Keindahan alam Di Northern Territory Gitu Kayak Kita bakal berhenti di Catherine Kalau mungkin Kita berhenti di Dari Springs Dulu Terus Ke Catherine Kem Mederangka Terus Ke Victoria River Terus Udah Jadi Kayak gitu Lumayan Ini tuh Bakalan jadi Road trip Yang menyenangkan juga sih Karena Karena ini Daerahnya lebih remote Dari Yang pernah kita tinggal Di Western Australia Terus Ini tuh Kita tuh kayak Di desert Si Orang yang kemarin Ngawancara kita Itu bilang Kalau Kita harus Berharap Mengharap Maksudnya Expect Kayak Cuaca itu Bakalan Berganti Kayak Secepat itu Gitu Misalnya kayak Di siang hari Kita bisa Merasakan 47 derajat Tiba-tiba Di malam hari Kita bisa Dapat 19 derajat Kayak gitu Bahkan 0 derajat Kayak gitu Cuman di desert kan Gak ada salju ya Winternya itu Yang gak ada salju Di desert Gitu Jadi winternya ya Cuman Dry aja Gitu Dan Gue sih gak masalah Gitu Maka lo juga pernah Kerja di tempat Yang kayak gitu Gitu Yang Siangnya panas banget Malumnya bisa dingin banget Excited banget sih Gitu Senang banget We'll see lah Mudah-mudahan ini Yang terbaik Gitu Untuk kita Si 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 Michael Kalau si Michael Apa yang dirindirin Dari Sini Kayaknya Jump foot Kayak KFC McDonald's Hungry Jack Gitu Di remote ya Gak ada Tapi Itu kan bisa Menjadi Apa sih Keuntungan sendiri Gitu buat kita Jadi kita bisa nabung juga Gak yang Makan di luar terus Gitu Atau mesen-mesen terus Gitu Karena kita bisa Ya kita kalau misalnya Mau KFC ya Pastinya kita Bikin sendiri Gitu Atau beli yang frozen Gitu Eh pokoknya gitulah Gak sabar Mendengar Keputusan mereka Gitu aja dulu ya Nanti sambung lagi Bye Sekarang lagi hujan nih Sehat-sehat